Timnas Jerman motot memberi dukungan kepada kaum LGBT di Piala Dunia 2022. Buntutnya, mereka secara memalukan dihajar Timnas Jepang. Sebelum bertanding di Stadion Internasional Halifah, Doha, Qatar, Rabu 23 November 2022, setidaknya terdapat tiga fakta Timnas Jerman mendukung kaum LGBT. Padahal, Qatar selaku tuan rumah Piala Dunia 2022, menolak kampanye LGBT selama acara berlangsung. Fakta pertama, sebelum pertandingan, skuad Timnas Jerman menutup mulut mereka saat sesi foto starting 11. Federasi Sepak Bola Jerman DFB memberikan penjelasan bahwa aksi tersebut adalah bentuk protes terhadap pembungkaman di Piala Dunia 2022. Fakta kedua, Kapten Timnas Jerman Manuel Neuer, menyembunyikan ban kapten resmi FIFA. Keputusan itu terbilang kontroversial, karena Jerman berkeras menggunakan ban kapten berwarna pelangi, simbol dukungan terhadap LGBT di Piala Dunia 2022 Qatar. FIFA kemudian mengancam akan memberi sanksi, jika Timnas Jerman mengenakan ban kapten tersebut. Fakta ketiga, sekaligus yang paling terang-terangan, Menteri Dalam Negeri dan Komunitas Federal Jerman, Nancy Faeser, mengenakan ban berwarna pelangi, saat menyaksikan langsung Timnas Jerman VS Jepang. Aksi tersebut semakin menyedot perhatian, karena Nancy duduk di samping Presiden FIFA Gianni Infantino, di tribun penonton. Setelah tiga kontroversi tersebut, Timnas Jerman menelan kekalahan 1-2 di tangan Jepang. Terima kasih telah menonton!